Riset sosial di abad 21 itu harus cepat tadi ya, akurat, lalu berguna untuk memecahkan persoalan. Memang di dunia ini kita sudah dipagari oleh belantara dari regime patent. Tentu si SDM ini selain skill tadi, welfarenya, kesejahteraannya harus world class juga. Bagaimana kalau misalnya dosen, peneliti, kalau gajinya kecil bagaimana bisa fokus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Para sahabat semua, para senior, anak-anakku sekalian yang hadir di webinar ini. Nah, topik dari bincang-bincang kita pada hari ini adalah membangun tradisi atau budaya riset di abad 21. Nah, merujuk pada apa yang disampaikan oleh Michio Kaku, ahli fisika teori dari New York City University, berdasarkan hasil interview beliau dengan atau terhadap 300 saintis, leading saintis across the globe, beliau membayangkan bahwa abad 21 itu adalah abad yang penuh kejutan. Revolusi dari teknologi yang dipacu oleh kepentingan dari pasar, itu memang berlangsung sangat luar biasa. Interval dari satu kejutan ke kejutan lain semakin mampat, semakin pendek. Sehingga memang kejutan itu menjadi sesuatu yang melekat dari kehidupan sehari-hari umat manusia di seluruh dunia. Nah, riset sosial di sini, masyarakat, tentu mengalami proses transformasi yang tidak terbayangkan. Moda-moda kehidupan akan berubah semuanya. Nah, tetapi kalau kita membayangkan jauh sampai 30, 40, 5 tahun ke depan, mungkin jangkauan kita itu agak terbatas. Dalam pengertian kalau sifatnya jangka pendek, kita mungkin bisa menganalisi, menganalisa situasi yang ada itu, paling tidak dengan menerapkan apa yang diperkenalkan oleh NASA itu sebagai metoda GOTSA. Jadi, melihat tujuan atau goal dulu. Nah, lalu kita merunutnya melalui analisa ya, tentang masa kini, kemudian goal yang ini capai, dan di tengah-tengahnya itu ada gap. Nah, gap analisis ini menjadi penting. Tetapi kalau jauh sekali, mungkin kita hanya bisa dengan metoda foresight. Nah, tetapi saya di sini ingin mendiskusikan tradisi riset itu tidak dalam rentang terlalu jauh. Abad 21 di sini dibatasi sebagai detent of 21st century. Nah, jadi sekarang kita sudah 20 tahun memasuki abad 21. Nah, memang kita mengetahui bahwa riset ini ada dua secara umum. Ada riset yang sifatnya praktikal, purely praktikal, yang dilakukan terutama oleh pemerintah, oleh industri, pemerintah dalam rangka kebijakan publik, industri dalam rangka inovasi-inovasi produk. Tetapi juga ada riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu dibagi lagi dua. Ada riset yang sifatnya pure academic research. Nah, akan tetapi juga ada riset-riset yang berorientasi, akademik yang berorientasi juga merupakan mix di dalamnya. Ada upaya untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang kita mengetahui bahwa tradisi riset ya kalau kita lihat ya di universitas sebagai contoh ya di Jerman ya. Saya cukup lama berada di Jerman baik sebagai mahasiswa S3 maupun sebagai peneliti tamu atau sebagai profesor tamu di beberapa perguruan tinggi. Nah, tradisi di Jerman itu mirip dengan di Jepang. Karena dalam banyak hal Jepang itu mengkopi sistem di Jerman. Kalau tradisi Amerika memang kelihatan bahwa riset itu lebih banyak di link up dengan industri ya. Dalam rangka memperoleh dukungan pendanaan. Kalau di Jerman memang ada dari industri tetapi lebih banyak dana riset yang digelontorkan oleh pihak pemerintah sendiri. Pemerintah kalau di Jerman itu tentu ada pemerintah pusat, federal, ada pemerintah negara bagian dan juga pemerintah kota. Nah, kalau kita lihat di Australia, di ANU misalnya, tradisi riset itu kelihatannya memang didukung oleh sistem pendanaan yang cukup baik. Baik dari industri maupun baik dari negara. Nah, di ASEAN misalnya NUS, NUS, kalau kita amati bahwa mereka memang orientasinya ke ekademik dan juga penelitian-penelitian memecahkan persoalan. Mendapat dukungan dana yang besar dari pemerintah dan juga dari industri. Nah, kalau riset yang terkait dengan industri dan polisi, kita lihat ya misalnya di Indonesia ya. Di masa pandemi ini, kita mengamati bahwa pemerintah dalam banyak hal terkait dengan penanganan COVID-19 itu berupaya melangkah dengan research-based action dan juga policy misalnya mengenai PSBB. Itu tiap minggu dilakukan survei apa yang kurang, mengapa ini tidak berjalan dan selalu berusaha diperbaiki. Meskipun kalau berbicara mengenai implementasi, ini persoalan yang lain. Karena di dalam struktur itu melibatkan banyak aktor ya dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, apalagi di dalam kultur otonomi daerah. Nah, kemudian industri, research industri tentu kalau di Jepang, di Jerman, Amerika, Australia, mereka itu melirik perguruan tinggi karena mereka melihat riset yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi itu berarti kualitasnya baik, tetapi relatif considerable atau tidak terlalu mahal dari segi pembiayaan. Nah, sebaliknya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, sebenarnya kebanyakan industri itu industri license. Mereka tidak memerlukan riset sebenarnya di kita itu kecuali riset di sektor tersier seperti marketing research dan sebagainya. Terkait dengan selera, kecenderungan pasar, tetapi hal-hal yang mendasar terkait dengan produk development yang basic ya, seperti katakanlah menciptakan mesin yang lebih efisien atau EV baterai yang handal dan sebagainya, itu dilakukan di negara-negara maju pemilik license. Dan tentu researchnya itu dikerjasamakan dengan perguruan tinggi setempat, jarang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara dunia ketiga. Nah, kesimpulannya industri di kita ini, industrialisasi bisa dikatakan adalah industrialisasi dalam tanda petik ya semu. Karena industrialisasi itu yang tidak semu melibatkan komponen produksi, lalu sebelum produksi di situ ada development of the technological product, lalu produksi, kemudian marketing. Ya, di situ kita berbicara mengenai bagaimana memasarkan produk. Di negara-negara berkembang, mengapa dikatakan semu, R&D itu search and development tidak ada. Yang ada adalah produksi dari prototipe di mass production, di pabrik-pabrik, kemudian disebarluaskan, dipasarkan. Nah, jadi hanya ada dua komponen, tidak ada komponen yang paling mendasar terkait dengan inovasi, terkait dengan kreatifitas, terkait dengan penguasaan dari teknologi di frontier, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mau membangun riset di abad 21, terutama untuk riset-riset sosial ya. Saya kira dari segi metoda, teknik pengumpulan data, lalu juga pemilihan topik, itu memang harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian yang signifikan. Sebagai contoh begini, riset yang dilakukan kuantitatif maupun kualitatif harus sudah mulai bergerak untuk memanfaatkan amenitis dari digital, apa namanya, world digital facility. Misalnya riset ketika kita melakukan interview dengan responden atas beberapa responden yang terpilih secara random, kita melakukan wawancara di Medan atau di Makassar atau di mana, tetapi data langsung di-entry di handphone. Nah, ketika data dalam waktu satu hari itu semua terkumpul, katakanlah ada 3.000, 10.000, 15.000 responden, otomatis sudah keluar menjadi tabel-tabel. Karena dari handphone itu sudah langsung masuk ke mesin, sebagai contoh begitu. Dan ini dilakukan mulai oleh beberapa lembaga yang penting di negeri ini. Setahu saya ya, termasuk saya terlibat di dalam beberapa proses survei seperti itu, terutama terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Nah, lalu kaitan dengan membangun tradisi riset yang kuat itu, nah itu memang riset sosial di abad 21 itu harus cepat tadi ya, akurat. Nah, lalu berguna untuk memecahkan persoalan. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana tradisinya dibangun secara kuat ya, ada tiga komponen yang harus kita pikirkan. Satu, SDM. Dua, dana riset. Yang ketiga adalah link up dengan industri dan government. Nah, terkait dengan SDM, saya kira kita harus men-develop para peneliti kita ke arah world class skill di situ. Jadi, world class skill itu di-develop melalui proses pendidikan, dia berada di frontier. Katakanlah dia tamatan perguruan tinggi dari MIT, Stanford, Oxford, dari Tokyo University. Tentu kalau di dalam negeri UI, UGM, ITB, IPB ya. Itu saya kira termasuk world class ya. Lalu ada pengalaman juga riset di frontier. Artinya riset-riset yang timely dan dibuktikan oleh publikasi, well recognized di jurnal-jurnal yang bagus. Nah, kemudian tentu si SDM ini selain skill tadi, welfare-nya, kesejahteraan, ya harus world class juga. Bagaimana kalau misalnya dosen, peneliti, kalau gajinya kecil, bagaimana bisa fokus. Nah, kemudian ethics, ya ethics itu etos kerja, ya semangat, ketekunan, persisten di dalam melaksanakan kegiatan. Fokus, ini fokus, ini penting. Nah, tadi komponen SDM itu, kalau komponen dana riset, ini saya kira PDB dibandingkan dengan dana riset dialokasikan di kita ini masih terlalu kecil. Dan tentu harus didorong arahnya industri-industri di kita, perguruan tinggi juga harus mulai berani riset-riset yang penting terkait dengan inovasi yang dilakukan atau diperoleh di kampus itu dibuatkan perusahaan-perusahaan di semacam apa namanya science park begitu yang sifatnya inkubasi, dia diinkubasi dari riset jadi perusahaan kecil, ada produksi, dipasarkan, kemudian ada keuntungan, di situ running bisnisnya, dipatenkan, dan sebagainya. Setelah kuat dan memperoleh tempat di pasar dan promising untuk dikembangkan lebih jauh karena memang menghasilkan produk-produk yang berguna dalam masyarakat, maka perusahaan itu bisa dijual ke publik sehingga perguruan tinggi bisa dapat uang. Itu yang dinamakan spin-off. Nah, tentu dana riset itu dari situ kan bisa muncul ya, artinya perguruan tinggi lembaga riset bisa memperoleh sumber pendanaan. Nah, lalu tentu apa namanya pemerintah harus lebih berani untuk mengalokasikan anggaran riset lebih tinggi. Lalu kita juga tahu tadi selain spin-off, saya kira memang industri-industri itu supaya tumbuh menjadi industri yang real, bukan yang semu. Nah, melalui spin-off tadi, lalu juga mulai ada kemandirian dari perusahaan-perusahaan tertentu, lebih mengandalkan riset dari dalam negeri, di mana ada kebutuhan terkait dengan produk development. Nah, memang di dunia ini kita sudah dipagari oleh belantara dari rejim patent. Kita membuat mobil dengan membayar patent dan dengan mendevelop sendiri. Apa dari mobil yang belum tersisa? Dari mulai weaver sampai ke knalpot, semua sudah dipatentkan orang. Jadi kalau kita bikin sendiri, memproduksi sendiri, kan kita harus mengikuti rejim internasional itu. Mendevelop mesin, dexelnya, dan sebagainya, kan itu ada penemu-penemunya dan kita harus membayar untuk itu semua. Nah, oleh karena itu memang perlu dicari ruang-ruang untuk industri yang sifatnya itu, katakanlah belum banyak orang lain atau negara lain masuk di situ, dan itu menjadi inovasi yang dipatenkan sendiri sehingga kita tidak terjerat oleh atau tersesat di belantara rejim patent dunia itu ya. Nah, tentu dana riset ini kita harapkan bisa muncul juga dari lembaga-lembaga internasional, lalu dari korporasi-korporasi internasional yang memang memerlukan kerjasama spesifik di kita. Jadi kuncinya untuk memperoleh dana itu ya memang inovasi yang harus dikunculkan sebagai upaya untuk kita memperoleh perhatian dari para penyandang dana. Nah, link up dengan government dan industri ya tentu ini terkait dengan hal yang tadi saya sampaikan. Nah, hal lain untuk dunia akademik, untuk dunia pusat riset dan sebagainya memang publikasi menjadi hal yang penting. Di satu sisi dia merupakan dokumentasi keilmuan dalam rangka akumulasi ilmu pengetahuan secara terdokumentasi, tapi di sisi lain yang memang juga berperan sebagai diseminasi dari gagasan yang mengarah kepada dilahirkannya ruang yang cukup terbuka dari sumber pendanaan. Jadi dengan kata lain publikasi bisa juga berarti kita mengiklankan diri di situ. Nah, hal yang lain adalah tentu riset-riset yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan seperti COVID-19 dan sebagainya, itu memang harus dikembangkan atau dibangun ke arah dokumentasi yang lebih terstruktur sebagai lesson learned dari para pengambil kebijakan di berbagai negara maupun di dalam negeri. Saya kira sebagai hal yang mungkin berguna untuk bahan kita berdiskusi, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera, om santi-santi om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, terima kasih banyak atas kuliahnya. Sebelumnya lebih kepada kuliah 3 SKS ya ini, teman-teman para peserta. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari mulai hal akademis sampai dengan tataran praktis di dunia riset industri, katakan seperti itu. Bagaimana juga perkembangan di setiap negara memiliki karakteristik tertentu, terlebih juga untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!